Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Dikutip dari zonajakarta.com Amerika Serikat dan Indonesia merupakan negara yang saling membutuhkan Misal dalam konteks penjualan senjata, Amerika Serikat butuh Indonesia untuk membeli alutsista buatannya Sebaliknya, Indonesia juga butuh senjata Amerika Serikat untuk memperkuat diri Apalagi saat ada klaim 9 dust lain China Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat semakin terjalin erat akibat hal tersebut China juga dianggap Amerika Serikat sebagai ancaman utamanya saat ini Menempatkan Rusia di urutan ketiga Di sisi China, mereka menganggap hadirnya Amerika Serikat di Asia Pasifik Ialah bentuk penjajahan baru Di Taiwan, Amerika Serikat dianggap China menyerobot kedaulatannya Lantaran Taipei merupakan wilayah tradisionalnya Bangsa Asia tidak boleh melibatkan benua lain mencampuri urusannya Dan inilah yang ditudingkan China ke Amerika Serikat China juga berhadap Indonesia netral dalam permasalahannya dengan Amerika Serikat Kenetralan Indonesia akan berdampak baik bagi China mengatasi permasalahannya dengan Amerika Serikat Pengamat militer Su Liping melihat Indonesia tidak akan condong ke satu negara dalam masalah ini Indonesia tidak ingin Asia Tenggara menjadi wilayah perebutan konflik kepentingan Amerika Serikat-China Juga Indonesia tidak ingin Amerika Serikat mengganggu situasi regional Keberbihakan tidak sejalan dengan UU Indonesia Jakarta dipastikan tidak akan condong ke salah satu blok dalam urusan Laut Cina Selatan Secara garis besar memang kebijakan luar negeri bebas aktif Melarang Indonesia berpihak pada satu blok Tapi Indonesia tahu bahwa mewujudkan perdamaian maka bersiaplah untuk menghadapi perang Manusia dilahirkan salah satunya untuk berperang Andai kata dunia tidak ada tentara cuma kalimat hadapan Tidak ada tentara atau militer maka sebuah negara bisa diinjak-injak bangsa lainnya Argumen itu pernah diungkap General Uribe Sumoherjo ketika tahu Belanda menyarankan Republik Indonesia Serikat membentuk gendarmeri Yakni polisi merangkap militer langsung ditolak mentah-mentah Sebab Uribe melihat usulan Belanda untuk menihilkan keberadaan militer bagi Indonesia Maka dari itu Indonesia juga harus bersiap menghadapi pertempuran jika ingin perdamaian Pembelian jetempur secara masif dan fregat menjadikan Indonesia disorot oleh negara lain Salah satunya adalah untuk menyadari bahwa sementara Indonesia membutuhkan China secara ekonomi China juga membutuhkan Indonesia Jika kita melihat peta resmi BRI misalnya Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu titik fokus di sepanjang rute maritim dari inisiatif tersebut Mantan diplomat senior Singapura Kishore Mahbubani mengatakan bila tidak disikapi dengan cermat Ada Kishore mengkhawatirkan di Natuna Utara yang akan ditumbulkan oleh China Sementara itu pengamat dari South China, Si Institut Universitas Xiamen, Fu Kunsheng Menjelaskan setidaknya Beijing harus menghormati kedaulatan Indonesia di Natuna Utara Bila nekat menerobos Natuna Utara maka Indonesia bisa memberikan pukulan telak bagi China Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.